Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, bersama saya Asif family vlog, apa kabar teman-teman semua, salam sehat dan salam bahagia dimanapun teman-teman semua berada Jadi harinya aku mau kasih tunjuk ya, langsung aja, ini aku mau kasih tunjuk perbedaan waktu antara Jerman dan Indonesia Nah kebetulan ini aku di dalam ruangan ya, ini sudah menggunakan lampu, lihat ini aku sudah menyalakan lampu ya Nah kalau disini sudah menunjukkan jam 23.07, itu berarti jam 9 kurang, jadi sekarang disini tengah 9 ya Nah aku mau kasih tunjuk seperti apa jam setengah 9 di luar, kalau ini aku di dalam rumah, kalau kita keluar rumah ini seperti apa termenya masih di luar Oke langsungnya aku bawa kita keliling keluar Oke, jadi kalau aku matikan lampu seperti ini suasananya kan sudah gelap ya Kalau aku nyalakan, terang, jadi kalau aku matikan suasananya gelap, sorry berantakan ruang lain anak soalnya Oke langsung kita keluar Nah aku buka lagi pintu terakhir Nah seperti inilah dia, lihat itu rumah tetangga sudah menyalakan lampu ya Nah seperti ini dia suasana di luar, masih terang ya seperti jam 5 sore atau jam 6 sore Kalian bisa juga lihat di handphone aku, sekarang jam 20.39, sudah jam 9 malam kurang ya, tapi masih terang sekali Berarti jam 9 kurang ya, 9 kurang Nah lihat, masih ada orang yang main sepeda di jam 9 Tetangga juga sudah menyalakan lampu ya, kalian bisa lihat itu aku scroll Nah jadi kalau dia di musim panas, summer, orang bilang musim summer, itu perbedaan waktu antara Jerman sama Indonesia itu beda 5 jam Ya, khususnya untuk Jakarta ya, Indonesia bagian Jakarta Antara Jerman sama Indonesia bagian Jakarta itu, itu perbedaan waktunya 5 jam Tapi kalau dia musim winter, musim dingin, atau musim salju ya Itu perbedaan waktunya antara Jerman dan Indonesia itu beda 6 jam Jadi dia ada 2 perbedaan waktu gitu yang berubah Jadi kalau dia musim panas atau summer, itu perbedaan waktunya 5 jam antara Jerman dan Indonesia Terus kalau dia musim winter, atau musim salju ya, musim dingin kalau orang bilang Itu perbedaan waktunya 6 jam seperti itu Jadi kalian bisa lihat kan, kalau di sini jam 9 masih terang seperti ini setengah 9 Terkadang ini bisa sampai jam 10, 10 malam Ya, 10 malam juga terkadang suasananya masih seperti ini di luar Bisa kalian lihat ini Lihat, udah jam 20.41 Berarti jam 9 kurang 19 ya Seperti ini dia suasananya Masih banyak anaknya lumayan Kalian juga bisa lihat kalau di rumah-rumah juga sudah dinyalakan lampu Tapi di luar masih terang, berderang, masih beraktifitas Ada itu tetangga aku lagi nyapu Tapi aku nggak mau masih tunjuk ya Nanti segan Ya, lihat masih terang, berderang Ya Seperti itu lah suasana di Jerman Kalian udah bisa lihat Inilah dia perbedaan waktunya Antara Jerman sama Indonesia Bahwa kalau musim panas Sekali lagi aku katakan, kalau musim panas Perbedaan waktu kita 5 jam Dan kalau musim dingin Perbedaan waktunya 6 jam Jadi dia berputar seperti itu Ya, aku kasih Ya, masih terang sekali Terang berderang Aku kasih tunjuk lagi jam Udah jam 24.43 ya Ini tanggal 18 Agustus ini aku ambil Jam Masih tetap terang kan Mataharinya Belum Belum Tertutup lagi Dimana arah mataharinya Kayaknya dari sana arah mataharinya Udah mau turun ke bawah Udah mau turun ke bawah Jadi ini dia pekarangan rumah aku ya Masih lagi ada perbaikan Ya, seperti itulah informasi yang bisa aku sampaikan ya Mengenai perbedaan waktu Antara Indonesia sama Jerman Ada 2 perbedaan waktunya Aku masuk dulu Galap ya Karena aku gak nyalain lampu Bantara aku nyalain Nah Udah terang kan Jadi aku masuk aja Nah Ini aku nyalakan lagi lampu dapur Nah aku tunjuk ya Di radio sini ya Perbedaan waktunya udah jam berapa Kita masuk Jam 20.45 Ya 15 menit lagi Udah mau jam 9 malam Nah itulah dia perbedaan waktunya Di Antara negara kita ya Negara kita Indonesia dan Jerman Nah ini aku kasih tunjuk ya Tiga-tiganya Ini aku kasih tunjuk Jam di handphone Menunjukkan 20.46 Dan kalian lihat di radio Menunjukkan 20.46 Ya Ini sudah jam 20.46 Jadi 14 menit lagi jam 9 Jam 9 malam So kita lihat keluar ya Udah Udah seperti apa Kalau jam 9 malam Apakah dia masih tetap terang Atau udah gelap Lihat ya Kalian udah bisa lihat tadi Jam dari handphone Sama di radio Semua menunjukkan sama ya Kalau di radio Beda 1 minit doang 47 di radio Oh Udah sama semua Jam 20.47 ya Radio Sama handphone Sama-sama Nah sekarang Kita pergi keluar Bakalan kasih tunjuk lagi Sama kalian Kalau di luar itu Apakah dia masih terang Gitu Karena Kalau di sini Kadang sampai jam 10 malam Yaitu Masih tetap terang Kadang sampai jam 10 Sekarang kita lihat Apakah dia masih tetap terang Seperti yang tadi kita buat Mari kita lihat ya Ini aku tutup pintu Aku mau buka pintu Boleh Nah Masih terang ya Ya masih lumayan terang lah Coba aku mematikan lampu dulu Nah Masih lumayan sedikit terang ya Tapi udah gak seterang yang tadi ya Udah mulai gelap Ya Sudah mulai kayak nampak sekali Cahaya lampunya Kalau tadi kan Masih gak palah nampak Sekarang tanpa dikusuk Udah Udah apa Udah nampak mulai gelap Ya Oke kita masuk lagi Ini kita masuk Oke Gue kunci pintu dulu ya Jadi kita udah bisa lihat Perbedaan waktunya kan tadi Kalau kita katanya masih setengah sembilan tadi Dia masih terang sekali Sekarang Dia udah mau ke jam sembilan Dia udah gelap ya Lumayan sedikit gelap ya Tapi itu saya kadang mau sampai jam sepuluh malam Mau terang seperti itu Mungkin hari ini dia lebih cepat gelapnya Seperti Ya seperti itu Jadi demikianlah informasi yang bisa aku sampaikan Mengenai perbedaan waktu Antara Jerman dan Indonesia Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku dari awal Kalian boleh komen lagi Video apa yang akan aku buat next selanjutnya Yang mungkin kalian mau tanya-tanya lagi Mengenai sekitaran di Jerman ini Silahkan ntar aku Kau buatin videonya Sampai jumpa ya Di next video aku berikutnya Terima kasih Bye Terima kasih sudah menonton Bantu subscribe Like dan komen ya Sampai jumpa di next video berikutnya Bye bye